Aku selalu nonton video-video mereka Ini dia channelnya Watching Movie Channel Terima kasih telah menonton Yes Kali ini gue akan coba mereaksikan First teaser terbaru Seris terbaru nih Yang ada di Indonesia Dari salah satu platform di video original series ya Judulnya adalah Daniel and Nicole Ini cukup menarik ya Karena gue liat ini First teaser ini adanya nih di IG nya Cicinta Laura Gue cuman cari-cari di Youtube Itu malah belum ada tuh gue liat tuh Gak tau apakah memang belum muncul atau apa Tapi yang pasti gue liat Terus gue liat sedikit riset Sedikit Google nih film apa Ternyata adaptasi dari novel sukses banget ya Yang ada di Wattpad ya Dan ini coba akan gue reaksikan langsung aja ya Langsung aja Tanpa lama-lama Nih lu dengerin nih Kalau kita liat dari musiknya ya Musiknya ini emang menandakan film ini Sepertinya nih romantis nih Nah dia lagi kayaknya nih kenalan sama seseorang cowok nih ya Ini adalah si CEO dari rumah televisi terbesar di Indonesia Ibaratnya seperti itu Tuh dia tuh orang yang gaya tuh memang terlihat sombong ya Atau kaya mungkin ya Ini cowok ya Terus dia mulai berkenalan Terus bekerja di tempatnya Kalau kita dari teasernya ya Nah ini kayaknya nih partner kerjanya si cowok ini nih Si Jihan Almira ya namanya ya Putri kecantikan runner up di tahun 2020 Tampangnya sih sadis ya deh ya Tampangnya tuh kayak Ternyata ada yang lebih Maksudnya tuh lebih garang terlihat dari Cinta Lora Dari sisi kayaknya tuh Maksudnya tuh dari sisi apa ya Dari sisi kenakalannya gitu loh Ini susahan same nih ya Ini si Nicole Gue liat nih sepertinya nih kayak lagi ganti identitas tuh Jadi namanya Evelyn Jadi makanya tuh mulai diketahui tuh sama si ini nih Jihan Almira nih Royalty Terus ada Love Dan ini kok sebentar ya Coba kita ulang lagi ya Kita ulang lagi coba Kita ulang lagi Sorry kita ulang lagi coba ya Video original series Ini dari musiknya sih jujur ini Bikin gue penasaran nih Tuh dia kenalan dengan nama Samaran Terus dia juga kayaknya ada hubungan sama hobi dia nih yang di dunia musik nih Si Nicole ini Tuh gak pake lama Gak pake lama dibilang ya Terus dia sempet kayak liburan atau mungkin Sempet diajak Karena dia adalah personal assistant nih Kalau gue liat di teasernya nih Kamu hire PA baru ya Tuh kamu hire PA baru dibilang Oh Miranda Oh Miranda nama ini Ini si Jeff Smith ya Tuh mereka tuh kayaknya tuh mulai tuh terlibat sebuah asmara ya Ini gue baca-baca ya Yang bikin seru dari hubungan sama teaser ini adalah Tuh Nah tuh ketahuan kayaknya tuh dia Memasukkan identitas tuh ya Tuh seru nih seru nih kayaknya banyak adegan yang lumayan-lumayan dewasa juga nih Wanita penghibur dia bilang ya Oke oke Kalau gue liat ya disini ya yang dibilang dianggap dia wanita penghibur Kalau gue baca riset di google ya Gue belum baca novelnya jujur Tapi gue liat sih Si Nicole ini memang seperti ini Punya masalah berat dalam hidupnya nih Kayak ditinggal orang tuanya Meninggal dunia ibunya Terus dia gak diterima sama saudara-saudaranya Lalu dia jatuh kayak Kayak di apa ya Kayak diculik mungkin ya Kayak diculik ataupun di eksplotasi sama rumah bordil gitu loh Dan akhirnya dia berhasil kabur Dan yang gue baca lagi dia tuh kayak Mencuri atau gak sengaja tuh kayak Ada sebuah kejadian sama si Daniel ini nih Yang merupakan CEO rumah televisi Kalau gue bilang ya Kayak misalkan mungkin Pokoknya owner grup penyiaran TV lah seperti itu Yang orangnya tuh dibilang tuh sombong Dan dia bisa menebak seseorang Tapi ini katanya sih Ketika dia ketemu si Nicole ini Yang mau melamar pekerjaan Ataupun mau masuk ke dalam sebuah bidang musik Di dalam perusahaannya ya Dia tuh kayak gak bisa menebak Jadi tuh temen-temennya tuh kayak Ngecengin dia gitu Kok lu gak bisa menebak dia Ntar lu jadian sama dia Sedangkan si Daniel ini Daniel Fernandez Sewiraat Maja namanya panjang juga Kalau di novel ya Kayak orang-orang ini ya Nama-namanya tuh kayak Ya seperti orang Campuran lah Bisa gue bilang ya mungkin ya Kalau dari sisi namanya ya Kayak Weni Keterunan mungkin ya Kalau buat Wiraat Maja ya Oh itu gue gak tau Lalu itu deh Untuk soal nama ya Nah dia nih Katanya nih dia Orang yang tidak mau bernikah Atau punya prinsip tuh Gak mau menikah Nah seperti ini bakal menarik Karena si Nicole ini Atau si Cinta Laura ini Kayaknya tuh bisa bikin nih Kesengsem si Daniel nih Gue liat nih kalau di seriesnya nih Dan juga Tadi ya penampilan sekilas Di teasernya Si Jihane Almira ya Yang pengen kita lihat Di film series Si Anida Ini kayaknya nih Punya karakter nih Menurut gue nih yang unik nih Garang banget tampangnya Garangnya tuh udah berarti Apa ya Sisi sensualitasnya Atau sisi Apa sih kalau cowok bilang Bahasanya tuh kayak garangnya ya Garangnya mukanya tuh Kayak bener-bener tuh ganas gitu loh Ini ada seseorang yang Seperti ini yang bakal Bersaing sama si Nicole ini Si Cinta Laura ini Cinta Laura kalau disini kan Artinya kan dia jadi seseorang Yang kayak Dari yang Kalau gue liat kan Dari sepertinya jadi orang Kalau dibilang masuk ke rumah bordil Sempat terlibat rumah bordil Walaupun dia berhasil kabur Jadi artinya kan dia Kaum kayak lebih bawah ya Tapi kalau kita perhatikan Dari natural face-nya si Cinta Laura ya Yang ekslusif gitu loh Muka Cinta Laura kan Jet set banget gitu ya Gimana ya Kira-kira makanya ini Tantangan peran banget Untuk si Cinta Laura Untuk bisa memerankan Seorang Nicole ini Yang menurut gue nih Bakal Bikin penasaran ya Si Daniel Kalau gue liat ya Ini si Jerome Kurnia ya Mukanya sih Keliatannya orangnya Lebih kecil ya Kayaknya orangnya tuh Maksudnya karakternya tuh Kayak masih anak muda memang Atau secara novelnya Memang seperti itu ya Ya kayaknya Ini gue gak bisa menilai Apapun ya Gak bisa menilai apapun Kalau sampai belum Nonton serisnya nih Sebentar lagi mungkin ya Bulan Maret atau bulan April Mungkin akan tayang di video Yaudah Paling Penjelasan gue Untuk first teaser ini Dan juga sekilas Tentang novel ini Yang Kalau penulisnya tuh Namanya tuh Macamalo ya Mungkin kayak bahasa Mads Melo kemungkinan Macamalo Seperti itu Ini pasti bikin penasaran ya Actingnya si Cinta Laura Jadi yang tim pesakitan nih Kalau gue liat nih Jadi tim yang Kayaknya nih Lebih ditindas Akan berhadapan sama si Jihani Almira nih Punya tampang ganas banget Dan juga si Daniel Yang dibilang nih Cowok sombong Cowok yang Seperti angkuh Yang tidak mau menikah Tapi Ntar akhirnya mungkin Jatuh ke tangan si Nicole Dalam hubungannya nih Cinta segitiga juga nih Atau perebutan Sama si Tadi ya Si cowoknya Miranda itu ya Yaudah Paling sekian dulu ya Penjelasan gue untuk Daniel & Nicole ini Gue harap Series ini bakal menarik Sesuai dengan ekspetasi Apalagi para penggemar novelnya nih Seperti itu Oke Kalau lu ada saran Ada masukan Ada teori tentang Mungkin Tentang novel ini Daniel & Nicole ini Ataupun film ini Atau series ini Apapun itu Lu tampilkan di komen Dukung gue terus Biar gue terus bisa berkarya Di watching movie channel Oke Terima kasih Hasta la vista Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!